Hai guys, welcome back to my youtube channel Oke, jadi di video kali ini gue bakal kembali nge-reaksen videonya Fiko dan Fomal guys Dan video yang akan aku reaksen kali ini adalah video Fiko ketika dia dilamar oleh Fomal di acara Lida waktu itu Jadi, aku mendapatkan requestan dari salah satu subscriber aku yang ternyata fans Fiko dan Fomal juga gitu Dia menyarankan untuk aku nge-reaksen video Fiko ketika dilamar oleh Fomal gitu Dalam artian Fomal ketika menyatakan ceritanya kepada Fiko So, sekarang kita langsung tonton saja bagaimana keseruan videonya Tapi aku minta subscribe dulu kepada kalian yang belum subscribe Dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke youtube Oke, sekarang kita langsung tonton saja videonya guys Let's go Tadi yang bilang gini, gue boleh serius atau gue bercanda sih sama Fiko katanya Masa bercandain? Bukan, maksudnya Aku penasaran banget sama momen ini Jadi, ini memang bener-bener momen yang harus banget kita tonton gitu guys Karena dari sinilah cinta mereka mulai tumbuh Bukan, maksudnya yang paling penting nyakinin Fiko nya Sukses ya bro Masih dibercandain sama host-host dan pembuah acara disini gitu Jadi memang dulu pas awal-awal ini awal-awal banget Jadi ini memang baju aku bikin baru Gini dulu deh, gak usah baju dulu deh Baju udah tau kita pemberian dari Fomal Itu ada apa? Bajunya luar biasa bagus banget Memang Fomal itu salah satu desainer terkenal di Indonesia gitu guys Tiba-tiba kita bahas semuanya Baju juga perlu diceritakan sih ini Apa ceritanya? Ini dulu itu dari Palak dulu Aku sih maunya baju dulu Nah tuh tuh udah close up tuh Oke silahkan Kenapa itu? Kenapa kan bajunya udah bagus kok tiba-tiba dikasih itu? Enggak, kemarin aku baru nyampe Jakarta kemarin Dari mana? Minta ditanya ya, dari mana? Ya aku gak nanya Fiko tanya dong Ya dari mana Kak? Fiko masih manggil Fomal sebagai Kak Jadi dia belum ada rasai Ke Padang berarti ketemu dengan keluarga besar Ya benar Terus ada pembicaraan? Semua nanyain memang Bapak ini serius ya? Ini kita ngomong serius ya? Iya Bener, semua nanya? Serius kan? Ini semua serius Iya, oke, oke Iya, iya Semua nanya? Iya, semua nanyain Telepon juga SMS juga dari keluarga besar Yang gak di Padang juga nanyain Karena semua liat Indosiar kan? Betul Jadi nanyain, karena memang selama ini aku memang gak ada pasangan kan? Iya Iya Maksudnya sendiri Keluarga besar tidak melihat situasi atau kondisi seperti inilah sebelumnya? Gak pernah Gak pernah ya? Gak pernah, gak pernah memang Karena memang aku Sampai hari ini masih belum Belum mendapatkan Iya, jadi dan semua keluarga besar juga Jadi Fomal kayaknya memang Adik dan kakakku yang lain sudah berhasil Memang cinta pertamanya ini Oh, pernah juga katanya Dan sudah mau jadi Udah mau jadi Fomal tersakiti Ada rasa trauma Dan sampai saat ini dia Fomal belum membuka hati lagi Oh gitu ya Ketemu dia lihat Fikoh baru Dekan hatinya Sorry, ini jadi Fomal itu cerita ke Fikoh Iya, dia Fomal pernah cerita ke saya Oke, selanjutnya bertemu dengan Fikoh Jadi memang Fomal punya masa lalu yang bisa dibilang kurang baik gitu Makanya nanyain Itu Pernah disakiti Jadi Apa Bercandaan Sampai telepon juga ke Mama Nanyain ke Mama Karena mungkin gak punya nomor kontak aku Nanya ke Mama Itu beneran apa bukan sih Jawaban Fomal ke mereka Terutama ke Ibu Ke Mama dulu Oke, gimana jawabannya? Sebelumnya Mama udah Lihat Fikoh Terus Nonton Yang Pertama Nyanyi Memang Fikoh cantik banget sih Jadi Siapa yang gak mau ya kan Ya Ya Aku nanyain Mah Udah paket kumplit banget dia Yang mana Kira-kira aku liatin Youtube ke Mama Terus Mama bilang Serius Gak tau insya Allah Serius Yaudah kalau anaknya memang baik Gak apa-apa Wow Memang 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 Mereka hari itu Mama ngikutin Memperhatikan Tiko Semua orang tua yang bagus Baik banget gitu Karena memang Dari dulu Mama suka Ini Ayo dong Ayo dong Jodohi Ikut memilihkan Selalu Selalu Malah kadang-kadang aku sempat stress juga Nah setelah melihat Tiko bagaimana Suka Ya Apanya katanya Apanya yang membuat Mama Kejadian Tembak tembak Dore 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 Langsung Oke Kalimat suka itu kan banyak Apa yang ibu ungkapkan Karena memang Lihat Tiko Memang Apa Responnya Kayaknya baik Baik Iya Terus Jadi Tiko itu memiliki aura positif Di tubuhnya menurut aku sih Jadi Semua orang yang lihat Tiko itu Kayak langsung kesemsem gitu Aku juga sempat Biar Mama tambah yakin Karena Sempat Talking Ininya Ada dia Tiko lagi ngaji Aku liatin Mah Dia pinter ngaji loh Sumpah Marbiasa banget Dia pinter ngaji Cantik Terus Gak pernah lepas kerudung Semoga dengan Tiko Kami dengan adanya Tiko Oke Jadi Amin 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 ya Allah Udah buruan Udah cepetan Buruan Takut diambil orang Ayo Tiko Oke Akhirnya bentuk Bentuk perhatian Diberikanlah Kepada Tiko Para juri Lidah ini Kayak ngasih Dukungan Ke mereka Kenapa Seperti ini Karena memang Sudah banyak Sekali kita coklat Dari mereka berdua Karena aku memang Pengen dia Terlihat Elegan Cantik Mewah Luar biasa Banget Jadi tuh Baju Warna ini tuh ya Saya pas menikah Dengan disini saya Warnanya Persebut Juga Sama Iya Karena memang Warna gold Ini Dan ini memang Warna Favorit aku Karena rata-rata Semoga Aku ada gold Oke Warna gold itu Jadi kayak megah gitu guys Kemarin Sampai Jakarta Aku kepikiran Besok Tampil Aku tau Siko tampil hari ini Dan aku usahakan Sorry Aku usahakan Buat hadir hari ini Karena sebenarnya Aku ada jadwal Di Padang hari ini Wow Jadi Poma membatalkan Diudur Diudurnya Bukan diudur Cancel malah Di cancel malah Demi Viko guys Luar biasa banget Ayo lah Viko Ini demi Viko So sweet banget Sumpah Ini masukan Saja ya Pilihlah Seorang laki-laki Yang menempatkan Kamu Berada di atas Dari segalanya Bahkan sampai Pekerjaan pun Dia kalahkan Untuk hanya Bertemu dengan Viko Malam hari ini Pikirkan dulu Viko Jangan tau ya Oh ada Setan baik Setan besok Ada setan baik Ada setan jahat Tapi bentuk perhatiannya Tidak hanya membeli Soropskinya Tidak hanya Membatalkan Perjanjian Pekerjaan Tapi perhatian juga Di belakang Ada fotonya Gue tadi foto Ketika Soropskin ini Dipasang di kepala Viko Langsung Pomal Langsung pomal Yang masalah Memang pomal Dan Viko Ini Sok yang luar biasa Dikagumi 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 Aduh So sweet Banget Memang paket Lengkap Ini Viko nya penyanyi Terus pacarnya Desainer Jadi lengkap Bagai desainer Viko ini pasti Makin cantik Terus Kalau didandain terus Dia Ingat-ingat ada azab Bisa aja Bisa aja gitu ya guys Sedikit banyaknya kan kita udah Udah denger nih cerita Pomal Termasuk sama ibu sama keluarga besar Kalau tanggapan kamu seperti apa? Tanggapan apa nih? Tanggapannya Aku suka banget suaranya Dia serak gitu Dia serak-serak basah suaranya Jadi Ini suka banget gue Melihat itunya gak? Terus banget Ada Kamu udah merasakan hal itu? Terus? Gimana? Mungkin perlu waktu Karena juga Kak Poma Diselingin untuk Misalnya mau nikah nih ya Kalau mau nikah kan pastinya Harus mengenal Lebih dalam lagi Seperti ya waktu itu aku bilang Harus bisa menerima keluarganya Terutama ayahnya Karena ayahnya memang sampai saat ini Masih mengharapkan Membutuhkan Bantuan dari Viko Perhatian Tapi kadang-kadang perbutuhan Kalau ada laki-laki dekat Terlalu serius Jadi takut ya? Enggak juga Enggak Kamu bukan tipein seperti itu Enggak Jadi siap menjalani proses aja dulu Iya Menian gitu deh pada yang datang Dewasa banget Ini sih Viko ini Maksud lo kemana nih? Yang ngomongin siapa-siapa gue Maksudnya kemana sih? Gak ngomongin apa-apa Pada serius Ju Gue gak ngomong apa-apa pun Gue cuma ngomong gitu Cantik banget lo namanya Apalagi Enggak gue gajak ya? Wow guys Ternyata videonya sudah selesai Dan barusan kita simak bersama Sangat luar biasa banget gitu Perjuangan koma Untuk ketemu Viko Bahkan dia sampai Meng-cancel Pekerjaannya Demi Menyatakan cintanya Kepada Viko Ini sungguh Momen yang luar biasa banget Buat mereka berdua Dan terima kasih buat Kalian yang sudah Menyarankan aku Untuk mereaksin video ini Karena memang ini Sangat luar biasa banget Jadi bikin kita Ya ampun Ini jarang banget Momen-momen kayak gini So Mungkin ini sudah video Rasan aku malam hari ini Thank you so much for watching Hope you guys like it Bye bye Sampai jumpa